Hidup di Korea Selatan penuh tekanan, seperti pompa air di kos-kosan. Bukan hanya sebagai orang dewasa, tetapi juga sebagai pelajar. Dengan segala permasalahannya, tekanan sosial dan finansial membuat jalan lurus menjadi berkelok, seperti jalan ke arah puncak melalui nagrek. Narasi betapa peliknya kehidupan anak sekolahan di Korea Selatan menjadi daya tarik untuk sebuah film berjudul After My Death. Film ini bergenre misteri thriller yang rilis pada akhir tahun 2018. Cerita anti-mainstream dalam durasi hampir 2 jam ini mengajak penonton menuju sepenggal demi sepenggal kisah hilangnya siswi SMA secara misterius. Film diperankan oleh Kyong Min adalah salah satu murid yang sekolah di SMA perempuan di Korea Selatan. Dia dikenal pendiam dan tidak memiliki teman dekat. Hanya Yong He dan Han Seol yang mau berteman dengannya. Di awal film hanya diperlihatkan sepintas mengenai Kyong Min di sebuah toko kosmetik. Kyong Min tidak bisa membahul dengan siswi-siswi lain. Guru-guru, balik kelas, dan siswi lainnya menyimpulkan bahwa dia memiliki gangguan sosialisasi. Para kepolisian segera meluncur ke sekolah dan mengintrograsi semua teman sekelasnya Kyong Min termasuk Yong He dan Han Seol tidak luput dalam intrograsi tersebut. Apalagi mereka adalah teman yang terakhir kali bersama Kyong Min. Sedangkan siswi-siswi lain tidak ada yang mengaku dekat dengan Kyong Min. Kura-kura dalam perahu, kura-kura gak tahu. Polisi mencoba olah TKP dari tempat di mana tas dan sepatu Kyong Min berada di pinggir jembatan. Indikasi bunuh diri itu sebisa saja terjadi. Dan akhirnya polisi dan segenap jajarannya menyerah karena tidak juga menemukan jasad Kyong Min. Dan kasus Kyong Min pun menemukan jalan buntu. Persis seperti gang di sebelah rumah saya, buntu. Beberapa hari kemudian, jasad Kyong Min ditemukan mengambang di sungai. Terbawa arus geras seperti tokai. Kisah semakin pelik setelah jasad Kyong Min ditemukan. Sedikit demi sedikit, misteri itu pun terkuasa. Akankah semua yang terjadi akan... Yong Hei pada akhirnya merasa bersalah. Kemudian mencoba bunuh diri dengan menenggak satu drigen bensin yang membuat tenggorokannya rusak dan berakhir di rumah sakit dengan kondisi tenggorokan bolong. Untung bukan punggungnya yang bolong. Bang, sate bang, 200 cusup. Makan di sana. Tentu saja dia tidak bisa bicara. Bahkan tidak bisa juga menelan makanan. Di film ini kamu tidak akan menemukan siapa yang benar-benar jahat. Siapa yang benar-benar baik. Semua karakter dibuat abu-abu. Kamu juga akan melihat betapa kepalsuan dari semua sikap siswi-siswi di sekolah itu. Kamu juga akan melihat betapa tidak kompetennya ibu Kyong Min dalam mengurus anak. Dan betapa egois dirinya mencoba menyalahkan semua pihak terutama Yong Hei atas meninggalnya Kyong Min. Perlu diketahui Kyong Min berasal dari keluarga Mapan. Di Korea Selatan, jika seorang dikatakan sebagai dari keluarga Mapan, itu artinya dia bukan dari keluarga sembarangan. Alias keluarga dengan finansial yang di atas rata-rata penghasamun kita sering mengabaikannya. Sampai semua itu terjadi dan akhirnya terciptahlah sebuah penyesalan. Betapa gambaran kekerasan fisik dan verbal baik dari guru dan para siswi di sekolah memenuhi film ini. Tidak ada yang berani merekam maupun yang mengadu. Film yang mengangkat isu-isu bullying di sekolahan dari sisi yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan. Pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa Kyong Min memang meninggal karena bunuh diri. Dengan alasan 1. Kyong Min tak sadar mengucapkan kata-kata yang membuat Kyong Min terpaksa bunuh diri. Sesungguhnya ini kisah cinta segitiga para gadis-gadis atau LGBT alias lesbian. Tonton aja, nanti juga tau kenapa saya bilang LGBT. Alasan keduanya adalah faktor ibu Kyong Min yang egois. Tampaknya dia selalu memaksakan Kyong Min untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya dan selalu menganggap Kyong Min anak baik dan sempurna yang selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah. Alasan ketiga, wali kelas Kyong Min yang selalu diam-diam menggunakan kekerasan fisik ketika marah pada salah satu muridnya. Bisa saja Kyong Min mendapatkan perlakuan buruk dari wali kelas ini yang berwajah lugu berhati iblis alias primus. Karena Kyong Min pernah mengatakan kepada Yong Hae bahwa di sekolah dia membenci satu orang. Tidak disebutkan apakah itu siswi atau guru atau siapa. Tapi melalui perkataannya tersebut, jelas itu mengacu kepada si wali kelas. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman dalam belajar, meraih mimpi, memperdalam ilmu, bukan tempat di mana. Semua berhak mengintimidasi satu sama lainnya. Film dengan pesan moral yang sangat menohok. Kamu tidak akan rugi menonton ini sampai habis. Sejujurnya, ada satu adegan, cuma 3 detik yang membuat saya ingin muntah. Mungkin karena saya laki-laki. Baiklah, sebegitunya saja review film After My Death. Yang membuat saya akhirnya mengerti mengapa diberi judul After My Death. Sampai jumpa, selamat menonton. Adios, amigos. Terima kasih telah menonton.